Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Sabtu 3 September 2022. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi terjadi cuaca ekstrim hujan disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Lalu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Riau dan DKI Jakarta. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. BMKG mengatakan sirkulasi siklonik berada di Sulawesi bagian tengah dan di Laut Sulawesi membentuk daerah konvergensi yang memanjang. Berikutnya dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dan dari Maluku hingga Laut Maluku. Daerah konvergensi lain memanjang dari Bengkulu hingga Samudera Hindia Barat Daya Lampung, di Aceh, di Sumatra bagian tengah dan selatan. Selanjutnya di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Tengah hingga Laut Sulu, di Utara-Kalimantan Utara, di Maluku Utara. Kemudian dari Laut Seram hingga Laut Maluku, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!